Rizky Fabian serang balik Teddy yang muncul kembali dan sebut dirinya banglut hingga jatuh miskin. Mantan suami Lina Jubeidah mengalami kebangkrutan hingga seluruh hartanya istrinya habis tak tersisa. Teddy Bardiana kini tinggal di rumah sederhana yang asing dari keramaian dan dikelilingi ilalang serta tumbuhan liar. Nasib Teddy Bardiana kini berbanding terbalik saat dirinya tinggal bersama Lina Jubeidah 2 tahun lalu. Ia mengaku kini fokus mengurus anak. Susah emang buat ngegantiin jasa seseorang ibu. Saya lebih fokus ke anak aja. Sampai sekarang turun 12 kilo. Itulah tugas orang ibu. Malam harus stand by. Bucar Teddy. Teddy Bardiana kembali muncul dan menyingguk masalah pembagian harta warisan peninggalan Lina Jubeidah. Setelah 2 tahun lamanya, Teddy mengaku hingga saat ini warisan Lina Jubeidah untuk dirinya dan bintang belum diberikan. Anak mendiang Lina Jubeidah, Rizky Fabian didusing tak kunjung memberikan warisan tersebut kepada pihak Teddy Bardiana. Harta hak warisan sampai sekarang juga belum dibagiin. Sampai 2 tahun lebih, makanya udah kembali gini kesana. Biar tugas kalian aja. Jawab Teddy. Pernyataan Teddy tersebut dibantah Rizky Fabian dan menyerang balik ayah dirinya tidak jujur soal harta warisan ibunya. Pagak kasihan, pihak Pak Teddy mempermasalahkan yang tidak seharusnya dipermasalahkan. Mempertanyakan hak yang bukan haknya. Jadi aku mah seru maja. Berizky Fabian. Sementara itu, Sule berujar akan lebih baik jika harta peninggalan Lina Jubeidah dibagikan setelah seluruh hartanya terkumpul. Sule mengatakan, pihaknya akan memberikan hak bintang atas harta warisan Lina Jubeidah jika sudah besar. Toh, sekarang kalau kita kasih buat bayi, itu kan kasihan sama bayinya tidak menikmati. Kalau sudah gede kan bisa menikmati. Jadi tunggu saja, tutur Sule. Terima kasih telah menonton!